Intro Kebakaran hutan dan lahan Taman Nasional Gunung Cermai yang dimulai sejak Jumat kemarin, api sudah mengarah ke atas. Sekitar lewang gede dan batu karang yang merupakan perbatasan antara wilayah lahan produksi dan kebun raya kuningan, berada pada elevasi 1.237,5 mdpl. Api sulit dikendalikan karena angin cukup kencang dan berubah-ubah. Tim BPBD telah bergerak menuju titik api melewati lewang gede, tepatnya di atas jalur pendekian Sadarehe, dan membuat sekat bakar untuk mencegat api supaya tidak menjalar. Areal yang terbakar diperkirakan masih kurang lebih 80 hektare yang terdiri dari lahan milik Taman Nasional Gunung Cermai dengan jenis vegetasi yang terdampak berupa pohon pinus, pohon puspa, pohon huru, kali andra, dan semak-semak belukar kering di antaranya ilalang. Antisipasi karhutlah, Forkopimda Majolengka meninjau lokasi keblok Awilga, Desa Bantar Agung, Kecamatan Sindangwangi, dan Desa Payung, Kecamatan Raja Galuh, merupakan daerah yang terdampak bencana kebakaran hutan. Pemerintah Kabupaten Majolengka mengeluarkan status darurat karhutlah sejak tanggal 6 hingga 12 Oktober, dan ditandatangani langsung oleh Bupati Majolengka Karna Sobahi pada tanggal 7 Oktober 2019 di lokasi kejadian dekat objek wisata Batu Nyongklo, Desa Payung, Kecamatan Raja Galuh. Upaya kita adalah melokalisir agar pertama tidak masuk wilayah pemukiman. Itu kan yang utama, karena menyangkut nyawa manusia gitu ya. Nah, yang keduanya tentu teman-teman dari BPPD bersama Jajalan Kapolres, kemudian Dandim, kita berupaya mengantisipasi dengan cara melokalisir apabila lahan yang terbakar itu tidak melebar kemana-mana. Dengan medan yang seperti ini kan, bisa kita saksikan bagaimana tingkat kesulitan yang dihadapi ketika api ini terus bergerak ke semua arah gitu. Ya, seperti tampak di sana juga kan itu sulit menurut saya. Kalau kita harus memadamkan secara keseluruhan di sana, oleh karena itu upaya kita, bagaimana melokalisasi areal yang tidak, agar tidak lebih meluas ke areal-areal yang lebih penting. Dari Maja Lengkai, Jawa Barat, at Warus Pendi, Tribulata TV, Salam Tribulata! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.